Saat salju melapisi kota-kota Eropa sepanjang tahun, gurun Arab Saudi berubah menjadi ladang hijau yang subur. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah. Tapi, apa jadinya jika skenario ini benar-benar terjadi? Bagaimana dunia akan beradaptasi? Dan yang lebih penting, apa dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Sebelum kita mulai tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga setiap orang yang telah subscribe, channel Kisah Edukasi diberikan kelancaran rejeki, kesehatan yang luar biasa, dan kebahagiaan yang terus mengalir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di channel Kisah Edukasi, tempat kita membahas sains dan fenomena alam yang memengaruhi masa depan kita. Setelah membahas penyebab Eropa membeku dan Arab Saudi menghijau, kali ini kita akan fokus pada dampak global dari kedua fenomena ini. Mulai dari ekonomi, geopolitik, hingga keseimbangan ekosistem, semuanya akan kita kupas tuntas. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Fenomena ini akan memicu pergeseran besar dalam perekonomian dunia. Bayangkan, Eropa, yang selama ini menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan dunia, harus berjuang menghadapi musim dingin yang ekstrim. Infrastruktur akan terancam lumpuh karena salju dan es yang terus menumpuk. Sementara transportasi darat dan udara menghadapi gangguan besar, produksi industri akan terganggu karena suhu ekstrim yang memengaruhi peralatan dan fasilitas operasional. Akibatnya, biaya energi akan melonjak drastis, terutama untuk pemanas dan listrik, yang semakin memperburuk tekanan ekonomi. Negara-negara Eropa akan sangat bergantung pada impor energi dari kawasan yang lebih hangat untuk menjaga operasional industri dan kebutuhan rumah tangga. Dampaknya tidak hanya pada Eropa saja, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan harga energi global yang dapat memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Di sisi lain, Arab Saudi, yang dikenal sebagai penghasil minyak terbesar dunia, mungkin akan berubah menjadi lumbung pangan baru. Dengan gurun yang berubah subur, negara ini bisa memproduksi tanaman pangan dalam jumlah besar, seperti gandum, kurma, dan sayuran. Transformasi ini akan memberikan dampak signifikan pada pola perdagangan global, menggeser dominasi negara-negara tradisional seperti Amerika Serikat dan Brasil. Selain itu, Arab Saudi juga bisa menarik investasi besar-besaran di sektor pertanian teknologi tinggi, menjadikannya pusat inovasi baru di bidang pangan. Perubahan iklim besar-besaran ini juga akan memengaruhi peta geopolitik dunia. Ketika Eropa menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan infrastrukturnya, banyak negara mungkin akan bersaing untuk menguasai wilayah yang lebih hangat dan layak huni. Konflik bisa meningkat di kawasan seperti Afrika Utara dan Timur Tengah, di mana sumber daya alam seperti air, lahan subur, dan mineral akan menjadi sangat berharga. Negara-negara yang memiliki akses ke sumber daya ini mungkin akan menghadapi tekanan diplomatik, bahkan militer, dari kekuatan global yang menginginkan stabilitas pasokan. Selain itu, gelombang migrasi besar-besaran menuju wilayah yang lebih aman secara iklim dapat memicu ketegangan sosial di negara-negara tujuan Arab Saudi. Dengan lahan subur barunya, bisa menjadi pusat kekuatan baru dalam diplomasi global. Dengan kemampuan memproduksi dan mengekspor bahan pangan dalam jumlah besar, negara ini mungkin akan memainkan peran lebih besar dalam menentukan harga pangan dunia sebagaimana mereka saat ini memengaruhi pasar minyak. Posisi strategis ini bisa memperkuat pengaruh Arab Saudi dalam organisasi internasional seperti WTO atau G20. Namun, ketergantungan yang meningkat pada Arab Saudi untuk pasokan pangan dapat memicu persaingan ekonomi dan diplomatik baru, terutama di antara negara-negara berkembang yang membutuhkan stabilitas pangan. Ketegangan ini berpotensi memperburuk hubungan internasional, terutama jika terjadi ketidakseimbangan distribusi atau fluktuasi harga. Eropa yang membeku akan membawa kehancuran besar bagi flora dan fauna lokal. Banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan suhu ekstrim akan punah, seperti beberapa jenis burung migrasi dan mamalia kecil yang bergantung pada iklim sedang. Sementara itu, spesies baru dari daerah dingin, seperti Serigala Arktik atau Rusa Kutub mungkin bermigrasi ke wilayah ini, membawa perubahan pada rantai makanan yang ada. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang sudah ada, menyebabkan pergeseran besar dalam struktur populasi spesies. Sebaliknya, gurun yang menghijau di Arab Saudi akan menjadi habitat baru bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, termasuk spesies yang sebelumnya tidak ditemukan di wilayah ini. Vegetasi hijau dapat menarik spesies seperti burung migrasi dan serangga penyerbuk, yang penting bagi ekosistem. Namun, transformasi ini tidak datang tanpa risiko. Ekosistem baru yang terbentuk bisa rentan terhadap invasi spesies asing seperti gulma dan hama pertanian, serta penyakit baru yang menyebar cepat akibat perubahan iklim. Semua ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati global dan kestabilan lingkungan di wilayah tersebut. Dari sisi sosial, perubahan ini akan memengaruhi jutaan, bahkan miliaran orang. Di Eropa, musim dingin yang tak berkesudahan bisa memaksa jutaan orang mengungsi ke wilayah yang lebih hangat. Kota-kota besar mungkin akan kehilangan sebagian besar penduduknya, yang berujung pada penurunan aktivitas ekonomi lokal. Sementara itu, negara-negara di selatan Eropa dan Afrika Utara akan menghadapi tekanan migrasi yang luar biasa, yang berpotensi memicu krisis kemanusiaan. Infrastruktur di wilayah tujuan migrasi mungkin tidak mampu menangani lonjakan populasi ini, menyebabkan kekurangan perumahan, makanan, dan layanan kesehatan. Selain itu, ketegangan sosial dan budaya bisa meningkat di antara penduduk lokal dan pendatang, menambah kompleksitas tantangan ini. Sementara itu, di Arab Saudi, perubahan menjadi lahan subur mungkin akan menarik migrasi besar-besaran dari negara-negara tetangga yang kurang berkembang. Migrasi ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru, seperti peningkatan tenaga kerja dan pasar konsumen yang lebih besar. Namun, lonjakan populasi juga bisa menimbulkan tantangan besar, seperti tekanan pada infrastruktur yang meliputi transportasi, perumahan, dan jaringan listrik. Selain itu, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan mungkin kewalahan menghadapi permintaan yang melonjak, sehingga memerlukan investasi besar dan perencanaan yang matang untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi skenario ini? Para ilmuwan dan pemerintah di seluruh dunia perlu bekerja sama untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Investasi dalam teknologi hijau, seperti energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, harus diprioritaskan. Penelitian pertanian berkelanjutan perlu diperluas untuk menciptakan metode yang efisien dalam menghadapi kondisi iklim ekstrem. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, termasuk air, tanah, dan hutan, menjadi sangat penting. Masyarakat umum juga dapat berkontribusi melalui pendidikan lingkungan, advokasi, dan tindakan individu seperti mengurangi penggunaan plastik dan mendukung produk lokal yang berkelanjutan. Semua upaya ini, jika dilakukan secara kolektif, dapat membantu dunia bersiap menghadapi tantangan besar ini. Kita juga perlu meningkatkan kesadaran global akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Kampanye edukasi yang melibatkan komunitas lokal hingga tingkat internasional dapat membantu menyebarkan informasi tentang dampak perubahan iklim. Setiap tindakan kecil, seperti mengurangi jejak karbon pribadi melalui penggunaan transportasi umum, pengurangan limbah plastik, dan mendukung produk-produk ramah lingkungan bisa memberikan kontribusi besar jika dilakukan oleh banyak orang. Bahkan, upaya kolektif seperti mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pro lingkungan dan mendukung inovasi hijau dapat mempercepat langkah menuju keberlanjutan global. Ketika Eropa membeku dan Arab Saudi menghijau, dunia menghadapi tantangan sekaligus peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita akan merespons? Itulah pertanyaan yang harus dijawab bersama. Apa pendapat Anda tentang skenario ini? Apakah dunia siap menghadapi perubahan besar seperti ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga bumi kita! Terima kasih telah menonton!